Badan Intelijen Israel diklaim menyewa agen keamanan Iran untuk menanamkan bom di kamar Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Alat peledak ditempatkan di tiga kamar Wismata Mutiheran, tempat Haniyeh menginap, kemudian diledakkan dari jarak jauh dari luar negeri. Mengutip The Telegraph, pada Jumat 2 Agustus, pejabat Iran yakin Mossad menyewa agen-agen dari Satuan Keamanan Ansar Al-Mahdi, yang merupakan satuan tugas IRGC yang bertanggung jawab atas keamanan pejabat tinggi. Berdasarkan dua pejabat Iran, Israel berupaya membunuh Haniyeh pada Mei lalu, tepatnya saat menghadiri pemekaman Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Namun niat itu dibatalkan karena banyak orang yang hadir di gedung dan kemungkinan gagalnya tinggi. Dua pejabat itu kemudian menempatkan bom di tiga kamar Wismata Mutiheran yang dioperasikan oleh pasukan Garda Revolusioner Iran atau URGC di Teheran yang menjadi tempat singgah Haniyeh. Menurut pejabat yang memiliki rekaman CCTV, dua agen itu terlihat bergerak dengan sembunyi-sembunyi dan memasuki kamar dalam beberapa menit. Dua agen tersebut kemudian keluar dari Iran, tetapi mereka masih memiliki kaki tangan di negara tersebut. Pada Rabu pekan ini, tepatnya pukul 2 waktu setempat, mereka meledakan bom tersebut dari jarak jauh. Ledakan itu menewaskan Haniyeh yang sedang berada di Iran untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pazekian. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!